DPD-LDII Kabupaten Bogor DPD-LDII Kabupaten Bogor menggelar musyawarah daerah atau musda 8 bertajuk meningkatkan peran dakwah dalam mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Musda tersebut dihalat di Biklan Sentul Hotel and Convention Bogor, Jawa Barat pada Minggu 25 September 2022. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesebangpol Kabupaten Bogor, Bambang Widodo mendorong Ormas Islam dalam menjalankan organisasi supaya bersinergi, agar dapat berdakwah dengan sejuk kepada masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi lagi persoalan keagamaan di Kabupaten Bogor. Kami berharap kontribusinya adalah memberikan dakwah selalu-selalu kepada masyarakat kita. Nah inilah perlu ada perjuangan tentunya, di samping juga peran dari organisasi masyarakat yang lainnya. Kita saling bahu-membahu sehingga Kabupaten Bogor sebagai visinya termaju, nyaman, dan berkeadaban. Ia mengungkapkan, dengan adanya Podok Pesantren dan Boarding School, LDI telah mendukung visi-misi Kabupaten Bogor yaitu Bogor Cerdas, Sehat, Maju, Bogor Membangun, dan Berkeadaban atau yang disebut Pancakarsa. Sementara itu, Ketua DPW LDI Jawa Barat, Digi Harun menekankan, kepemimpinan yang baru dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya, serta bisa membuat sistem organisasi yang baik. Set titipan kepada pengurus yang nanti akan terpilih membuat konsolidasi, menyatukan visi, misi, persepsi, sehingga satu kesamaan di dalam langkah membangun, membawa organisasi ini menjadi organisasi modern. Senada dengan Digi, Ketua Terpilih DPD LDI Kabupaten Bogor, Bambang Wahyudi menegaskan, program kerjanya lima tahun ke depan selaras dengan program kerja Pemkap Bogor. Dengan menyiapkan SDM yang mumpuni, pihaknya akan membuat sistem yang dapat mengakselerasi program kerja. Dan kami yakin dengan kepemimpinan yang baru, kita akan siapkan sumber daya manusia milenial yang tentunya ini menjadi bagian penting dalam melakukan software-software maupun implementasinya. Menurutnya, generasi muda LDI menguasai teknologi informasi sehingga bisa mempercepat laju organisasi dalam mengolah publikasi dengan baik. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.